Kelas 9 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 27 lagi, yaitu bagian B. Mendengarkan audio 1-2, Andre dan Monita sedang membicarakan tentang habitat dari Bekantan. Apa itu habitat? Habitat adalah tempat alami yang bisa mendukung makhluk hidup untuk bertahan hidup. Jadi tidak ada campur tangan manusia di sana. Nah, kemudian bacalah pernyataan di lembar kerja 1-2, tulis T jika pernyataannya benar dan F jika pernyataannya salah. Lihat, workbox, kamus kecil ya. Nah, ini dia arti-artinya, silakan kalian lihat. Gambar 1-2, Bekantan. Nah, lanjut. Bagian 2, habitat. Dima judulnya, di mana dia tinggal. Dia hit ini mengacu pada Bekantan ya. Bekantan dari Borneo, bukan? Jadi, kita bisa menemukannya di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Benar, tetapi kita bisa menemukannya kebanyakan di bagian Indonesia atau di sisi Indonesia. Benarkah? Ya, itulah sebabnya Bekantan digunakan sebagai ikon dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi, saya yakin kita bisa menemukan kera-kera ini di hutan Borneo. Benar, terutama di hutan Mangrove. Kamu tahu enggak? Mangrove adalah sebuah tipe dari hutan hujan yang bersuah dengan lautan. Kemudian, jadi Bekantan hidup di pohon mangrove. Benar, mereka suka menghabiskan kebanyakan waktu mereka di atas pohon. Lihat fakta ini, Bekantan dikelompokkan sebagai binatang arboreal. Apa itu arboreal adalah binatang yang dikelompokkan yang biasanya hidup di atas pohon. Ucapkan lagi arboreal, binatang yang makan, tidur, dan bermain di atas pohon. Nah, itu dia transkripnya. Sekarang kita memeriksa atau menyelesaikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, kita bisa menemukan Bekantan biasanya di Kalimantan. Ya, benar itu ya. Kemudian, nomor dua. Nomor dua adalah, Bekantan adalah maskot dari ibu kota Kalimantan Selatan. Benar juga, true ini ya. Nah, true. Kemudian nomor tiga, tidak banyak Bekantan di hutan Borneo. Itu salah ya. Kebanyakan dia ada, kita temukan di hutan Borneo atau Kalimantan. Nomor empat, mangrove itu adalah hutan hujan yang bertemu dengan pegunungan. Itu salah, mangrove itu bertemu dengan lautan. Nomor lima, binatang yang hidup di atas pohon disebut dengan arboreal. Itu benar ya. Nomor enam, Bekantan biasanya makan, tidur, dan bermain di atas pohon. Dan itu juga benar. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.